Pemirsa kapal tongkang yang bermuatan batu bara kumpali menabrak keramba ikan milik warga di desa Pematang Jering. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah lebih. Beginilah detik-detik sebuah tongkang yang bermuatan batu bara menabrak keramba jaring apung ikan milik warga di Sukai Batang Hari. Tepatnya di desa Pematang Jering, Kejamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muarujambi. Awalnya, takbud lancar menarik tongkang batu bara yang melintasi Sukai Batang Hari. Namun saat melintasi deretan kerambah ikan milik warga, tongkang tersebut justru menyenggol hingga membuat enam kerambah ikan warga hancur. Kades Pematang Jering, Rashid mengatakan, atas peristiwa yang terjadi pada minggu siang, petani mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah lebih karena ada sekitar puluhan ribu ikan nila yang berusia 4 bulan lepas ke Sungai Batang Hari karena kerambahnya hancur. Beliau juga nampaknya ada etikat baik, sebelum ada ganti rugi ini kami untuk saat ini tidak akan berlayar dulu membawa batu bara itu ke hilir. Berarti ini nantinya sudah selesai, pembayaran sudah selesai, baru nanti kami baru meninjalkan beranjak daripada lokasi yang lain. Hingga tadi siang, kapal tunda atau takbut bersama tongkang yang bermuatan batu bara masih terparkir di lokasi kejadian. Pemerintah desa setempat memastikan, sebelum ada mediasi antar kedua pihak, takbut dan tongkang bermuatan batu bara belum bisa dipindahkan dari lokasi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.